PART 1 Hah? Meninggal atau menikahi monster? Eee, gue belum siap meninggal Menikahi monster aja deh Hah? Jadi mulai sekarang gue bisa milih tipe monster gue kayak apa? Asik nih Bisa masak aja deh, soalnya gue gak bisa masak Eee, tinggi atau pendek? Monster ini nanti bakalan jadi suami gue kan? Masa suami gue lebih pendek dari gue sih? Tinggi aja deh Kira-kira serem gak ya nanti? Hah? Warna mata Eee, biru aja deh, supaya lebih cute Eee, rei, kamu pesen pake apa? Aku gak pesen apa-apa, mah Tapi aku pake ini gede banget, gerak lagi Mama buka ya? Haa, terserah mama deh Aku mau tidur aja Mama kenapa sih? Mah Part 2 Kamu siapa? Hai sayang Hah? Sayang? Jangan-jangan Hah? Tapi kan kamu bukan monster Mana ada monster ganteng kayak gini Nanti kamu juga bakalan tauin sebenarnya kok Maksudnya apa ya? Lo mau ngapain ikutin gue? Udah bikin mama gue pingsan juga Emang lo mau kemana? Eee, gue mau tidur lah Gue mau ikut Hah? Eee, gak boleh Gue suami lo kan? Gue masih gak nyangka suami monster gue Lebih ganteng daripada artis Korea Oh, jadi gue ganteng Hah? Sejak kapan lo disini? Udah dari tadi kok Gue denger semua yang lo ngomongin Mama udah sadar Kamu pesen monster ke rumah Mama sempet bingsan Itu suami aku, mah Kamu dikasih lo monster serem kayak gitu Kamu gak takut? Eee, serem dari mana sih? Dia tuh ganteng banget loh, ma Daripada artis Korea Di mata kamu Kamu gak tau kan wujud aslinya Nih, liat Part 3 Loh, mama kamu udah sadar Kalian lagi liat apa? Bukan apa-apa kok Mama kamu gak kasih liat kamu apa-apa kan? Gak apa-apa kok Aku abis liat film monster gitu Oh, aku kira wujud asli apaan Ri, gue mau nanya sesuatu Apa? Eee, gimana caranya kita liat wujud asli seseorang? Kaca Hah? Kaca Hai Hai, kamu abis dari mana? Aku abis makan Kenapa? Mulut kamu kotor Coba liat kaca deh Hah? Pasti kamu dapet banyak deh tahun ini Udah muncul Kamu dapet berapa kata? Satu Maafin mama ya, sayang Gara-gara mama tanya kamu jatah kata kamu jadi abis Pasti tahun ini si Rere gak dapet jatah kata lagi deh Iya kan, tiap tahun dia selalu gak dapet jatah kata Kenapa diem lo? Bener kan dugaan gue? Rere mau gak jadi pacar gue? Hah? Dia kan mantannya si Angel Mana mungkin Rere bisa jawab kamu Rere kan gak punya jatah kata Emang kamu mau pacaran sama orang yang gak ngomong selesai sekali? Jadi Siapa benah ada di kelas ini? Kamu tau gak kelas kita ada kehilangan uang? Karena kamu yang bertanggung jawab atas keuangan di kelas ini Halah, palingan juga dia ngambil uang kelas pak Apa benar itu Rere? Kalau emang dia gak ngambil seharusnya dia ngomong dong Ikut bapak sekarang Besok hari terakhir kamu masuk sekolah Kecuali kamu bisa membuktikan bahwa bukan kamu yang menghilangkan uang tersebut Ini kesempatan gue kan? Pagi sayang Pagi ma Loh, kamu udah punya jatah kata? Udah dong ma Kok bisa? Mama gak tau aku udah tuker jatah kata aku dan Angel Rere Hai pak Loh, bukan jatah kata kamu udah habis Yaudah pak Intinya sekarang aku mau buktiin ke bapak kalau misalnya yang ngambil uang kelas itu bukan saya Kalau bukan kamu, siapa? Angel pak Hah? Angel, apa benar kamu yang telah mengambil uang kelas? Jawab Angel gak bakalan bisa jawab bapak? Karena kalau emang Angel bukan pelakunya, dia pasti ngomong, iya kan Angel? Hukuman Rere akan berpindah ke Angel Rere apa benar kamu menukar jatah kata kamu dan Angel? Hah? Enggak kok pak Terus kenapa tiba-tiba kamu bisa ngomong dan Angel gak bisa? Pak guru tuh udah ada mana ya? Tapi saya enggak Kalau emang kamu gak tuker buktikan Gimana nih? Saya bisa buktiin kalau Rere gak salah Yang bapak bilang benar Rere udah nukar jatah katanya dan Angel Jatah kata gak mungkin bisa ditukar kalau gak ada orang yang berniat buruk Dengan kata lain, Angel yang udah nuduh Rere ambil uang kelas Dia udah berniat buruk Makanya Rere bisa nukar jatah katanya dan Angel Jadi ternyata Angel yang udah ambil uang kelas Sekarang udah terbuktikan pak Kalau yang ambil uang kelas bukan saya Tapi Angel, dia udah nuduh saya Kalau begitu bapak akan memanggil kedua orang tua Angel Maaf bapak udah berperasa keburuk sama kamu Kamu gak apa-apa Angel udah dihukum kok sama pak guru Makasih ya, tadi udah nolongin gue Iya sama-sama Intinya jangan ngakuin hal buruk ke orang lain Takutnya orang itu jadi bisa nukar jatah kata lu sama dia Gue mau minta sesuatu Kalau lu nolak gue bisa nukar jatah kata gue sama lu loh Jadi lu harus mau Gue Gue mau lu nikah sama gue Part 1 Hah? Kecil atau besar? Ini maksudnya apa mah? Kamu disuruh pilih mau rumah yang besar atau yang kecil Hmm Karena aku suka yang imut-imut Kecil aja deh Astaga kan lebih bagus rumah yang besar nak Kenapa saya harus pilih rumah yang kecil? Soalnya aku suka yang kecil Liat deh rumah kita semua besar Kecuali cewek itu Kenapa dia pilih rumah yang kecil ya? Ri, kenapa semua orang liatin gue? Sorry gue gak level teman semua orang yang rumahnya kecil Hah? Emang kenapa sih? Di sekolah ini siapa yang pilih rumah kecil? Ehm Cuma raya-raaya doang yang pilih rumah kecil Kalau gitu kamu ikut bapak sekarang Hah? Ikut kemana pak? Palingan lu mau dikeluarin dari sekolah Hehehe Kamu termasuk orang yang terpilih Tunggu disini Gue takut banget Gak usah takut Pilihan lu rumah kecil udah tepat Karena di rumah kecil lu bakal nemuin hal yang menakjubkan yang gak seorang pun punya Hehehe Oke Kalau gitu gue masuk ke rumah dulu ya Part 2 Gak semudah itu Lu harus ngelakuin perintah di atas baru lu bisa masuk ke rumah kecil itu Hah? Karena rumah kecil ini sangat spesial dibanding rumah besar Hah? Pergi dari rumah? Kalau gitu berarti aku gak bisa tinggal sama mama lagi dong Oke tenang aku kan masih ada rumah kecil itu Sayang kamu mau kemana? Ehm Aku mau pergi dari rumah ini mah Tapi inget kalau kamu udah pergi dari sini kamu gak boleh balik lagi ya? Iya mah Gue gak ngerti sama jalan pikiran benek Demi rumah kecil itu dia sampe tinggalin mamanya Iya gue aja pilih rumah besar dan gak harus ngejalanin perintah kayak gitu Kak kenapa sih demi rumah kecil sampe rela tinggalin rumah kakak yang lama? Ini perintah Kalau kakak gak lakuin kakak gak bisa masuk rumah itu Inget aja kakak bakalan nyesel sama pilihan kakak Aku udah ngelakuin perintahnya Sekarang kamu bisa masuk rumah kecil itu Tapi dimana rumahnya? Tutup mata kamu untuk masuk rumah itu Terima kasih